Hai, disamping saya sekarang sudah ada siapa lagi kalau bukan Wisnu Tama Aduh, saya deg-degan nih mau wawancara dengan Mas Tama Tapi kita ngobrol-ngobrol aja ya Mas Tama ya Kalau di dunia pertelevisian, siapa sih gak kenal Mas Tama Nah, tapi sekarang kalau ada yang tanya Kan kalau di Youtube itu ada yang bilang bahwa Youtube, 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 lebih dari TV Youtube, Youtube, lebih dari TV Nah, kalau menurut komentar Mas Tama sendiri Youtube sama TV itu gimana? Apakah Youtube akan mengalahkan TV? Gini, saya sangat meyakini yang paling penting adalah konten Mau Youtube, mau TV, mau apapun namanya Itu adalah medium atau platform, distribusi Jadi, no matter what, ya Itu bukan tantangan yang ke depan Tantangan ke depan adalah bagaimana kita create konten yang relevan Terhadap penontonnya Jadi, mau distribusinya apapun namanya Ya, mau Youtube, TV, dan lain sebagainya itu gak jadi masalah Jadi memang menurut saya kuncinya di konten Bukan platformnya, channelnya ya? Bukan platform, platform udah given lah Berarti kata sekarang ini udah mulai masuk ke zaman yang sifatnya makin settle gitu ya Mungkin ada beberapa, mungkin ada tambahan lagi nanti ke depan Medium-medium baru, platform-medium baru Tetapi TV itu kan kalau zaman dulu cuma TV, mediumnya Jadi jangan terjebak oleh benda gitu, jangan terjebak oleh medium Tapi kita harus memikirkan, kayak kamu misalnya, kan bisa create value dengan konten gitu ya Betul Mau lewat TV, mau lewat apa, harus Youtube juga kan Bisa nanti bikin OTT platform dan seterusnya Itu bisa create value gitu Jadi, menurut saya gak harus dipertentangan tapi dicari opportunity-nya di mana Betul, yang penting kontennya dan sekarang juga multi-platform sebenarnya Iya, di mana-mana Kalau gitu berarti terakhir, gimana caranya untuk bisa memproduksi konten-konten kreatif yang bagus? Itu juga jadi pertanyaan saya sampai sekarang, gimana caranya ya Tapi intinya adalah kita harus punya, tadi itu, values gitu ya Entah apa itu nama values-nya ya Bentuk apapun yang harus relevan dengan apa yang kita sajikan pada saat itu gitu Jadi, tidak melulu harus mengikuti apa yang orang lain buat, itu menurut saya salah justru Jadi, we need to create something different terus, setiap saat gitu ya Terus berkembang, terus kreatif, terus berkarya, terus buat salah, terus memproduksi Salah, kalian waktu Pokoknya gak boleh kakak salah ya Luar dari sana nyaman ya Oke, sip, jadi thank you, thank you sekali lagi buat Mas Taman Dan sukses terus buat Mas Taman dan juga buat TV-TV-nya Amin Thank you, bye Bye